Dan aku tanya itu siapa? Dia mantan istri Dia mantan istri Jadi ya Aku tanya Lokasi suka main Karena emang Gak ngeliat ke lokasi gitu sih Tapi dia suka jemput Main Ngobrol 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 lebih main Kalau untuk yang ngeliatin set Set Lagi syuting Kadang main aja Dia takut kan Melimpir Gak mau ini Gak mau disuruh Kenapa sih suruh main Akhirnya dia Gak nanti suruh main Suruh syuting juga Kalau pengenian dari suami dan Rujuka Pengennya punya anak Nanti berapa? Sebenernya sih Kita jalan aja Tapi gak yang dua Dia terserah sih sama aku Tapi mungkin Dua sih aku pengennya dua aja gitu Atau satu atau dua Gak cukup sih Cowok-cewek Kalau pengennya ya cowok-cewek gitu Jadi udah ngerasain lah Punya cowok pengennya cewek gitu Yang pertama emang pengennya se cowok Dan itu akhuli lah gitu Bener-bener dikasih gitu Gimana punya suami begitu perhatian baik Seneng gak? Oh seneng Pastinya Seneng banget lah Dan Itu yang bikin aku Ini ya Gak Gak pernah Kayak Berasumsi Gitu Berfikiran jelek Tanya gitu Jadi Yadalah dia udah baik gitu kan Jadi Ya jangan Jangan terlalu Apa ya Bikin dia gak nyaman Kayak gitu Berasumsi yang gak-enggak Di luar sana gitu Betul Nah berkaitan dengan berasumsi yang tidak baik Tentang kebahagiaan kali berdua dengan suami Gimana melihatnya tentang kabar-kabar yang tidak benar tentang hal itu Rilika menyikapinya seperti apa? Ehm.. Sebenarnya gimana ya? Hehehe Yang katanya yang gitu gitu ya Iya itu Ehm.. 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 Maksudnya yang terjadi seperti apa? Apa sih kejadiannya kalau baik-baiknya juga? Awalnya itu Sebenarnya gini Tolong Tak salah ngomong Hehehe Ehm.. Ehm.. Jadi ceritanya Kenapa bisa Kok rame banget Kayaknya ya Aku juga gak tau Aku baru tau kemaren Kan Terus itu dikasih tau temen aku Ini Kenapa sih kok rame banget Gitu Terus aku bingung juga Pas aku liat Ehm.. Aku liat Ini nya Aku liat Dia ada di Lambe Ada di Lambe Terus Aku tuh sama sekali gak pernah Ketemu langsung Sama Dr. Irene itu Iya Ehm.. Sebenarnya kalau misalkan Gimana gimana Harusnya dia Ehm.. Depan aku Terus Kita ketemu yuk Apa gitu Seenggaknya Udah pernah ketemu pertama lah Gitu Kalau misalkan Aku jadi gak tau nih Mana yang bener Mana yang enggak Gitu kan Ehm.. Karena aku belum ketemu sama dia Sama sekali Gitu Jadi Jadi awalnya Aku kan Ketemu sama suami Gitu Terus Kita Perdekatan Ya Aku sih Ehm.. Dari awal aku tuh tanya Emang Ehm.. Tanya sama dia Emang udah single Duda 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 Gitu Terus Ya aku percaya Pada saat itu Karena emang kan orangnya baik Gitu kan Terus gak neko-neko Terus Aku pikir Bisa Apa ya Ehm.. Bisa merubah aku Bisa jadi lebih baik lagi Emang benar Gitu loh Jadi lebih dewasa Dan lain-lain Ya aku udah berpikir Selalu berpikir positif Jadi Ya gak ada yang El gak tau Aku percaya Tapi emang Ehm.. Dan pada saat kita menjalani Ehm.. Hubungan Ya kita Aku tau dia kemana aja Meeting dirinya dimana aja Aku kenal temennya Jadi emang Ya wajah Aku berpikir yang Gak ada Gitu loh Dan aku tanya Itu siapa Mantan istri Dia mantan istri Gitu Jadi ya Aku tanya Terus Tapi emang sebagai Dia bilang Menyeramai saya Maksudnya kayak Ngajarin Sebagai istri kan Harusnya nurut ya Nurut untuk Percaya gitu Tangan suami Daripada Yang Kita gak kenal Gitu Dan emang Aku gak kenal sama Keter Iren Gitu Jadi Ya aku percaya aja Gitu Percaya aja Pada saat Kita Dari Satu tahun itu Jadi Berlangsung Satu bulan Dua bulan Ya aku percaya Gitu Percaya Kalo ada Berita kayak gitu Karena dia kayak Ehm.. DM aja DM Instagram Pakai Suka kayak gitu Dan kalo pas Awalnya kan aku pengen ya Ketemu Gitu Terus Katanya Udah lah gak usah Ngapain sih kan Ini kan Harusnya Emang aku percaya aja Gitu Sih emang gitu Si Terus Ya Terus Akhirnya Ya aku Ya iya udah udah aku percaya deh Gitu Karena emang Dia baik Terus Dia dateng jawab Semuanya Jadi aku gak mau bikin Ya namanya seorang istri Emang harus percaya kan Gitu Jadi Tapi dia pernah dateng ke lokasi sih Pernah dateng ke lokasi Terus gak sempet ketemu sama aku Gak sempet ketemu Nah disitu Aku mikirnya gini Kok kenapa ya Gitu Pas aku pengen hubungin dia Dia lagi Terus Aku bilang Ayo kita ketemu bertiga Kalo emang Mau Kita sesuai baik-baik Kalo emang aku Bukan Pelaker lah Aku mau pelaker mbak Kalo misalkan Emang Mbak bisa mau ketemu sepertiga Terus mbak kasih buktinya Apa aja Ke saya Terus Ada orang yang bertiga bersangkutan itu Biar selesai dengan baik-baik Gitu Biar jelas Langsung selesai Gitu Jelas langsung selesai Biar dengan baik-baik Nah disitu saya Kalo emang Memang Saya itu salah Saya pasti mundur Saya gak mau dong Merusak orang Gitu Ya kan Terus Jawabannya Hanya Ah ini gak mungkin bisa mbak Gitu Saya baik-baik aja kalo sama sama saya Ya tapi kita bekerja sama lah mbak Harus kayak gitu Gitu kan Dia maunya mungkin Ketemunya berdua aja Gitu Berdua aja Cuman kan gak mau Aku maunya ya Bertiga gitu Biar bener jelas Dan baik-baik gitu Tapi dia gak mau Untuk ketemu sama Ini Yang katanya suaminya Suaminya Gitu lah Gak mau ngomongnya Berdua aja Kalo tiga Kayaknya enggak ah Nantinya buah saya rusak Katanya gitu loh Gitu ya Gak tau Makanya aku bilang Loh kok gitu sih Akhirnya Makanya kan dia bilang kemarin Kayak meneror Gitu ya kan Padahal Aku baik-baik Amu gak meneror Mbak Tolong dong mbak Kalo misalkan Mbak ketemu gitu Kalo emang Gak mau ketemuan Gini aja Ya bukan yang mau menjebak ya Misalkan mbaknya ada sama dia Nanti bilang ke aku Aku dateng Gitu Ya kan Tapi kita gak mau baik-baik Gitu Biar selesai sekalian kan Dan aku juga gak mau Misalkan kalo misalkan aku Oh terbukti ini aku salah nih Gitu loh Maksudnya mereka emang masih Sah gitu Masih nikah kan Masih belum cerai Ya aku masih Budur Gitu loh Aku minta maaf Ya karena aku juga gak tau Gitu kan Tapi sampai sekarang emang Belum ada kejelasan itu sih Gitu Jadi ini juga nanggung ya Jadi pingin mencari tau Dan kejelasan juga gak Sebenernya Yang terjadi Seperti apa Biar lebih jelas Pingin